Kali ini aku bukan pengen review kain, bukan juga ada di kantor, tapi aku lagi ada di depan rumah orang nomor satu di Jawa Barat, yaitu rumahnya Pak RK. Ini aku lagi ada di depan rumah Bortol, aku mau ketemu sama anaknya, Eril. Yuk ikut aku! Makasih banget ya, sebelumnya aku udah diundang. Iya, seneng banget juga, kandisika bisa hadir di sini gitu ya. Ini kalau misalnya di sini, kadang-kadang pribadi aja sih. Iya, misalnya kita kalau misalnya kita ada live, kita ada tempat di Bortol, cuma kan untuk bekerja sama ya, jadi lagi nggak bisa sekarang kandisikan. Kan kemarin sebenarnya kita udah sering ketemu ya, tapi kan baru sempet ngobrol-ngobrolnya kan sekarang. Saya pengen tau lebih kenal ajalah gimana sih, saya Eril. Aku panggilnya apa nih? Eril aja. Eril? Iya. Sekarang kesibukannya apa sih? Kalau misalnya untuk kesibukan sendiri, selain di JB Jatin ya, saya sebenarnya mulai kuliah, Sekarang masuk ke semester 8 gitu ya, lagi kusun juga buat tugas akhirnya. Jadi di ITB, di teknik mesin. Oh teknik mesin? Iya, teknik mesin ITB. Kenapa kok, kan kalau TNK kan ini ya, ACPAC ya? Kenapa kalau ambilnya teknik mesin? Sebenarnya lebih ke minatnya ada sih, jadi bakat menggambar itu tidak turun kepada saya gitu. Jadi turunnya tuh ke adik gitu, jadi adik tuh emang orang seni, jadi dari... Kamilia ya? Iya, Kamilia iya. Jadi dari turun seni itu ke adiknya, kalau aku tuh kayaknya dari ibu sih gitu. Jadi lebih ke laundry piece juga dari kawan-kawan. Makanya akhirnya milih teknik mesin itu akhirnya milih disitu. Karena kalau aku sendiri tuh kenapa akhirnya mau teknik mesin tuh, jadi aku punya kayak mobil ini kan, mobil klasik gitu. Dan dulu dari SMP itu aku senang banget tuh, jadi aku pengen punya kayak bisnis sendiri juga gitu. Terutamanya nanti pengen kayak ngerestorasi lah islam. Jadi ada mobil-mobil yang udah lama banget ini. Kan di Bandung apalagi di Indonesia kan masih dikit-dikit banget ya. Kayak kalau kita lihat mobil mobil yang jadul tapi keren-keren gitu. Jadi mau cobain belajar teknik mesin gitu. Itu kan mobilnya kan setelah selain juga ya, bener-bener. Iya, jadi itu sampingan juga sih. Jadi mungkin kalau ada kesibukan sebenarnya bukan kesibukan sih. Tapi karena lebih weekend-weekend aja gitu. Jadi kalau misalkan jadi aku nyawain juga. Jadi si mobil itu udah direstorasi full. Terus aku selain-selain ke yang mau pre-wedding sama buat nikahan gitu. Boleh tuh yang mau nyewa. Ah iya nih buat temen-temen semua yang sudah punya pasangan. Yang belum punya pasangan belum bisa. Jadi nantinya bisa ketak aja kalau kalian mau nyewa gitu. Itu lumayan sih dulu gitu. Jadi sebelum covid itu kayak hampir tiap minggu tuh pasti ada gitu. Buat yang nikahan. Karena karena covid kemarin juga yang kan asalnya nikahan begini ya. Gak boleh adanya refensi dan kawan-kawan gitu. Jadinya sempet akum dulu. Kalau sekarang-sekarang tuh biasanya orang-orang cuma akan doang gitu. Jadi saya cuma bentar doang. Boleh nanti kalau saya juga. Nah boleh. Belum kan saya belum. Boleh. Sambil mencari gitu ya. Udah punya plannya gitu buat nanti. Betul. Terus kalau udah lulus nih rencananya mau apa? Kalau misalnya lulus tuh kemungkinan saya mau S2 sih. Jadi kerja dulu sebentar. Sebenarnya tuh ada plan gitu sama keluarga gitu ya. Nah jadi kan adik saya ini mau kuliah di luar negeri. Iya. Tapi syaratnya tuh harus ini gitu. Harus ada yang nemenin gitu. Nah jadi diharapannya tuh aku nemenin di luar negerinya gitu. Jadi pengennya tuh disana bareng. Makanya ada waktu setahun 2 tahun. Apalagi kan cewek yang harus. Masih takut lah gitu kalau misalnya sendirian di luar negeri gak ada temen gitu. Jadinya kemungkinan gitu ya. Kalau kerja dulu sekitar 1 tahun 2 tahun. Setelah itu coba 2 tahun. Umur berapa sih? Sekarang 2 tahun. Oh 2 tahun. Umur seadik saya yang kemarin. Yang kemarin ke kemarin. Terus. Oh iya berarti kan selain kuliah kan sekarang aktif di Jabar Jelenial. Bener ya? Nah. Mungkin banyak juga nih yang belum mengenal Jabar Jelenial. Jabar Jelenial tuh apa sih? Jadi sebenarnya ini Jabar Jelenial ini atau disantar GBJ gitu ya. Jadi ini adalah suatu organisasi gitu ya. Yang kita ini buat. Istilahnya mengumpulkan dan memperdayakan anak muda. Jadi sebenarnya kemarin tergeraknya tuh pada saat masa Covid. Iya. Jadi dulu tuh baru dibuat sekitar bulan Juni. Itu asalnya hanya bertiga dulu. Bertertiga? Terus dari bertiga. Siapa tuh yang ide ini? Yang ide nya dari saya sendiri. Oh. Jadi dari saya sendiri. Sama teman-teman bertiga sih. Dari situ baru kita mulai saat-saat orang nih. Kira-kira siapa yang tertarik buat lakuin aksi-aksi yang mau kita lakuin gitu. Jadi tapi mungkin rencananya. Sebenarnya namanya kan Jabar Bergerak-Bergerak gitu ya. Jawa Barat gitu ya. Cuma kita memang. Kita nih pengen ngerapin dulu program. Kita pengen punya program yang bagus dulu. Sebelum kita eskalasi lah misalnya gitu. Kita gak mau cuma banyakin orang aja gitu. Tapi gak ada ini ya gitu ya. Gak ada kerjaannya. Gak ada keberdayaannya buat mereka gitu. Makanya sekarang kita lagi step by step. Tapi next ke depan mungkin gak akan jauh barat doang ya? Berarti. Kalau misalnya oke kan. Belum sampai sana sih. Tapi ada rencana gak kayak gitu? Iya. Ending nya pengen gitu. Tapi kita masih jauh lah sebenarnya dari sana. Nah kalau misalnya aksi nya sendiri kita dua sih. Jadi kita ada pendidikan sama kemanusiaan gitu. Mungkin buat kegiatan juga udah tau. Kalau misalnya pendidikan tuh kita ada kegiatan ngajar juga. Yang mengajar desa ini? Yang mengajar desa ini kita udah ngelaksanain dua kali. Kemarin sekarang kita lagi nyapin buat yang ketiga juga. Terus kita ada buat kayak sejenis buku gitu. Jadi kita ngumpulin buku-buku dari seluruh anak-anak muda gitu ya. Kan misalnya kalau anak muda ini udah lulus dari sekolah kan bukunya nganggur ya? Bener. Nah bukunya itu nganggur ya. Jadi kita ada yang sehat. Bagaimana saatnya kita cari nih donatur buat buku-buku itu. Terus kita alokasiin buat sesuatu buat orang yang kurang mampu lah. Jadi kita ngumpulin buku udah banyak banget. Kemarin sampai dua ribu. Dua ribuan buku lebih. Terus kita tuh rencananya mau buat sejenis kayak rumah. Buat orang-orang masanya buku. Buat orang-orang pencil. Ini lagi nyusun juga gitu. Tapi buku-bukunya udah dikumpulin semua. Gitu sih kalau misalnya yang pendidikan gitu ya. Rencananya memang itu. Manusiaannya yang biasa ya. Kalau misalnya kemanusiaan tuh kita ada berbagi. Kita tuh sering buka follow gear gitu ya. Jadi kita tuh membuka di Instagram. Kayak delapan sampai dua dua seorang gitu ya. Instagramnya yang jauh kecilanial. Ya Instagramnya di jauh kecilanial. Nah kita biasanya buka. Siapa nih yang kira-kira bisa berbagi buat minggu ini. Jadi kita ini pengennya gak mengikat banget ya gitu. Kayak orang ini harus cukup, orang ini harus cukup. Tapi siapapun yang punya will atau punya inginan untuk berbagi gitu ya. Sebenarnya mereka bisa waktu gitu. Nah kita yang menyediakan transportasi. Menyediakan logisi dan korekawan gitu ya. Disalahnya asal mereka mau ingin berbagi kita bantu fasilitasi gitu. Sebenarnya kayak gitu. Jadi nantipun misalnya minggu berikutnya oh gak bisa ikut. Karena ada penggiatan oh gak apa-apa. Kita cari bantu cari follow gear lain. Itu ada syaratnya gak sih? Baik syaratnya kita kan. Ini jenial gitu ya. Jadi kita buat generasi Z gitu ya. Jadi generasi Z ini untuk masa sekarang itu sampai umur 22 tahun. 20? 22 tahun. Ya jadi rata-rata orang sampai beres kuliah kan ya. Tentara kuliah itu 22-23. Jadi selama sebelum range umur 22-23 itu masih bisa untuk join kelihatan. Terus tempat tinggal yang pasti di Jawa Barat gitu ya. Hmm gitu. Nah buat kemanusiaan juga kita ada ini juga. Apa? Kita ada ini kan kita berbagi juga. Kita ada donor darah juga. Oh donor darah. Oh donor darah. Sebenarnya kita terakhir sekitar bulan. Maret terakhir kemarin. Sekitar bulan lalu. Maret terakhir kemarin. Kita ngadain. Sebenarnya core value nya itu kan kita sebuah wadah kolaborasi gitu. Iya. Jadi kita nih pengen gimana. Tentanya kita bisa menghimpun anak buda juga komunitas-komunitasnya gitu. Iya. Karena tujuannya tadi ya. Jadi tujuannya selain kita pengen ada manfaat yang kita masyarakat. Tapi kita pengen anak muda ini punya wadah gitu. Buat mereka menyalurkan hal-manfaat tadi gitu. Kan kalau misalnya bingung nih. Kalau ada orang. Gimana nih misalnya mau berbagi sama orang. Atau misalnya melakukan sama orang. Kan dia harus sehari dulu nih kira-kira. Lewat mana sih gitu kan. Misalnya ada kalau misalnya zakat bisa. Dompet Walfa gitu kan. Nah kita ini. Yang pengen melakukan aksi langsung gitu ya. Anak muda. Anak muda. Anak muda. Anak muda. Anak muda. Anak muda. Bagus sih keren. Bisa kepikiran gitu mas. Iya sih. Tapi udah kepikirannya kan kayak gitu ya. Sosial-sosial gitu ya. Ya karena. Kalau yang. Aku pikir tuh sebenarnya ini sih. Kalau. Di sosial tuh sebenarnya. Buat aku sendiri lebih ke seberbagian aja sih. Kayak. Kalau misalnya kita. Tapi emang seneng ya dari dalam nasi. Maksudnya iya. Maksudnya kalau kita. Kepuliah kan kita. Banyak jalan. Stress. SPR. Dan kawan-kawan. Misalnya. Ke organisasi yang sifatnya. Sosial kan tuh. Buat nampak pinter aja gitu. Kebutuhan kita gitu. Sedangkan. Kalau misalnya di sosial itu. Kita merasakan bahagia aja gitu. Kita melihat orang lain. Senyum. Sama apa yang kita kasih. Betul. Kita melihat orang lain bahagia gitu. Sama apa yang. Apa yang kita berikan gitu. Itu. Menurut aku. Sumber kebahagiaan juga gitu. Buat aku pribadi gitu ya. Dan itu yang misalnya aku janjikan kepada. Orang-orang di JBC tuh ya. Dari JBC tuh gak bisa ngasih materi. Gak bisa ngasih. Apa pun itu gitu ya. Maksudnya untuk. Menonjang CV dan kawan-kawan gitu. Tapi. Disini kita. Yang kita janjikan. Kita bisa ngasih kebahagiaan. Untuk kalian. Dari aksi yang kita lakukan gitu sih. Iya. Terus. Apa ya. Oh iya. Emang kan. Awal tuh sebenarnya. Saya tuh kenalnya tuh. Lewat jabar bergerak ya. Emang mau. Apa. Donasi. Nah udah gitu. Saya cari. Apa nih. Mau donasi. Nanya ke IG nya. Pak RK. Terus tuh. Saya kalau mau donasi. Kemana sih. Terus. Ada yang jawab. Ibu Nane. Ibu Nane. Ibu Nane. Terus saya hubungi Ibu Nane. Udah gitu. Saya kenal jabar bergerak. Saya juga sempat donasi kesana kan. Terus saya lihat. Pas pertama ketemu. Yang di jabar bergerak. Itu loh. Pertama kali. Oh ini Jire Nial. Gini. Yang di Pranger ya. Iya. Nah udah gitu. Saya tuh merasa. Wah. Ini anak muda juga. Terus. Pada. Masih semangat. Udah gitu. Wah. Kenapa juga. Saya kan. Boleh lah. Saya mau ikut. Dukung jabar Jire Nial. Gitu kan. Karena kan. Kalau saya pribadi sih. Saya kan sibuk kerja. Gak mungkin saya. Abis kerja. Ngurusin gitu. Gitu kan. Jadi saya. Dapet juga nih. Suatu wadah. Yang bisa dipercaya. Sama saya. Terus. Apa namanya. Yang pas banget. Masih pada semangat. Segala macem lah. Gitu. Kita juga emang. Selalu seneng sih. Setiap kali ada. Donatur gitu kan. Dari. Dari perusahaan. Walaupun dari perorangan. Gitu. Mencoba. Sebaik mungkin. Itu memang. Disalurkan. Tepat pada sarannya. Gitu. Kita juga. Makasih banget. Dan juga. Jajaran. Saya bisa ketemu. Gitu kan. Gak sengaja ya. Ketemunya. Udah mempercayakan. Banyak. 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 Banyak kami gitu. Aku. Lebih penting dari. Materia tuh. Lebih ke hubungan kita. Gitu. 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 Nah. Mungkin juga nih. Banyak nih. Orang yang mau nonton. Kan. Yang lagi nonton juga. Kaya. Mau kemana nih. Gimana. Mau. Mau. Jadi donasi. Tapi gak tau. Bingung kemana. Kan. Bisa juga. Kaya. 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 Dalam bentuk apa. Barang. Mungkin yang mau kasih donasi. Mungkin kaya. Anak-anaknya. Yang masih remaja. Gitu kan. Pengen. Dilibatkan nih. Kedalam. Aksinya gitu. Boleh. Itu boleh banget. Nanti diikuti. Terus. Misalnya. Donasi dalam bentuk barang. Boleh. Misalnya. Kaya. Kemarin. Misalnya. Misalnya. Korban banjir. Barang. Boleh. Jadi. Memang. Sebenarnya. Apapun. Apa sih. Sebenarnya. Apapun. Itu. Kita terima. Cuma. Memang. Untuk alokasinya. Itu. Disetuaikan. Sama targetnya. Kadang. Misalnya. Bencana. Gak. Semua barang. Susu. 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 Tapi. Nanti kita pasti. Pondisi juga sama. Dip. Kita akan alokasinya. Apa. Barang-barangnya. Laporan. Laporan. Buat. Lompat. 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 bisa juga dalam bentuk barang, tapi intinya adalah semuanya itu akan dialokasikan dan dilaporkan juga kepada bentuk terus next, apa namanya, ada kayak ini mau lebarang, udah ada rencana? oh kalau misalnya buat lebarang ini, udah ada rencana? buat lebarang ini sebenarnya kita baru ini sih, tadi kita kan ada Hayudi ajar juga ya, yang ajar di Bejtiga juga artinya kita itu memang nanti ada kegiatannya kayak main dan bersama juga, bareng sama anak-anak iya, tapi itu sama anak-anak desa yang memang, jadi kita, jangan sempat kita doang gitu, kita yang ada di tempat-tempat kita sendiri tapi kita pengen juga ya, orang-orang di luar sana merusakkan juga gitu, makanya kita selain buat Hayudi ajar ini, kita bakal ada juga penggiatan itu oh gitu, terus apa lagi ya? ini aku meminta saran dong, yang buat generasi muda sekarang di tengah pandemik yang masih kuliah, apa sih misalnya? daripada diem aja di rumah, misalnya sarannya apa? oke, jadi sebenarnya pandemi ini gak bisa jadikan alasan tidak produktif sebenarnya, karena untuk produktif itu sendiri kan banyak banget ya bisa, walaupun mungkin gak secara offline bisa datang, tapi kan dalam dunia yang sempat digital ini kan bisa banyak banget gitu ya jadi kalau misalnya teman-teman bisa, ada juga yang sekarang nih kalau teman-teman saya banyak yang less online juga tapi tentang keilmuannya misalnya, ada pula yang mungkin ikutan kegiatan-kegiatan anak muda kayak JBSC ini contohnya gitu ataupun ngelaksanain atau meningkatkan hobinya gitu, jadi kayak sebenarnya gak ada lesan buat tidak produktif itu, apalagi saat masa pandemi karena yang pentingnya adalah, walaupun pandemi tapi masa muda itu kan akan berakhir gitu ya, pada saatnya gitu, saat kita nanti lulus dan harus menghadapi dunia kerja dan berkeluarga kan itu sudah waktunya, kita gak bisa lagi untuk produktif seperti anak muda sekarang gitu, makanya kayak gini, kita harus seproduktif mungkin aja sehingga masa muda ini bisa kita lewati dan banyak hal bermanfaat di dalam dunia gitu harus produktif, yang penting yang harus bermanfaat gitu kan ya kayak gitu sih oke deh makasih siap makasih aja makasih banget buat Jessica udah mau menyempatin waktu juga kesini mungkin lagi sibuk juga lagi banyak pekerjaan dan bisnisnya selurus tapi menyempat waktu buat kesini itu makasih banget dari aku sendiri oke semua jangan lupa subscribe dong oh iya jangan lupa subscribe channel jangan lupa subscribe channel karena disitu banyak informasi yang menarik tentang kain tentang perainan nanti dari seluruh tentang perainan ada satu tentang jbz ya betul 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 ini kan sesi jbz nanti mungkin bisa ditonton juga gitu oke makasih oke segera ya betul 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 betul